Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali kita di channel Darm Farm Channel yang membahas tentang dunia pertanian dan peternakan Nah, saudara-saudara, hari ini saya akan membahas tentang Untung ruginya saya memelihara kambing di lahan sawit Nah, saudara, sejak saya melihara kambing di lahan yang ini Beberapa keuntungan yang saya dapatkan Yang pertama adalah piringan sawit jadi lebih bersih Nah, seperti ini, saudara-saudara Ini dapat kita lihat, piringan sawit ini agak terlihat bersih Walaupun masih ada rumput-rumputan Tapi, ini tergolong bersih kalau menurut saya Ini pun sudah lama tidak kami lakukan pengobatan dengan herbicida Nah, seperti ini, bersih sekali Ini dikarenakan Yang saya dapatkan, kambing lebih senang dengan rumput-rumputan yang ada di piringan sawit Seperti ini Di samping, lebih subur karena terkandung pupuk Jangkauan pupuk lebih dekat Karena kita mupuk pas di piringan sawit Juga kambing lebih senang beristirahat atau tidur-tiduran di areal piringan sawit Karena mungkin lebih hangat Nah, seperti ini Jadi, ini sudah lama sekali kami tidak melakukan pengobatan dengan herbicida Untuk mengatasi rumputan atau mengatasi gulma Nah, ini Jadi, nanti pas masuk jadwal pengumpukan Ini, kalau saya tidak perlu saya racun lagi dengan obat herbicida Langsung tebal saja pupuknya Nah, ini Nah, di samping areal piringan lebih bersih Juga banyaknya kohe ya Di areal sawit Nah, ini Selain piringan juga gawangan ya Gawangan Juga gulmannya lebih terkontrol ya tumbuhnya Lebih terkontrol Lantaran sering dimakan ya sama kambing Nah Jadi Itu salah satu keuntungan juga menurut saya Melepaskan kambing di areal lahan sawit Untuk mengurangi pemakaian herbicida Di lahan ini sendiri kami Memang sejak memelihara kambing itu Tidak lagi menggunakan herbicida Karena rumputnya atau gulmannya Tetap seperti ini Terkontrol Jadi tidak lagi dilakukan penyemprotan herbicida Jikapun ada Itu dilakukan pada anakan kayu yang tidak dimakan kambing Jadi sekian Saudara-saudara Subscribe dan like channel ini Ikuti terus Terima kasih Terima kasih